Pemisah kita sampai di segmen terakhir, saya kembali dulu ke Mas Kiki. Mas Kiki, kalau kita cermati mengenai karakter Presiden Jokowi Dodo ya, kita tahu bahwa pada saat Gatun Turmati kemudian menjabat, itu juga sudah dihembuskan bahwa sebetulnya sebaiknya giliran. Tapi kemudian Pak Jokowi tetap memilih dari Angkatan Darat. Nah ini kalau menurut Anda, karakter Pak Jokowi nanti ke depan ini, apakah kemudian ia mendapatkan semua pertimbangan yang betul-betul baik, begitu ya, yang betul-betul lengkap ketika memilih kepala staff yang nanti akan menjadi Panglima TNI dan kemudian nanti outcome-nya akan seperti apa Pak? Nah gini, Jokowi ini kan Presiden Deso. Kenapa? Dari ini STB, solo tembak langsung, STL kan, solo tembak langsung. Saya kira, ya kita semua tahu lah, beliau tidak punya kapasitas untuk technicalities, persoalan-persoalan teknis TNI. Jadi, memerlukan masukan. Masukannya benar atau enggak? Kan gitu. Nah, masukan kalau kita ngomong dari kalangan TNI, pasti punya kepentingan lah. Dia panggil Pak Edi Artono, Mas Tarto, tolong beri masukan, pasti milih angkatan darat kalau didorongnya, kayak gitu kan. Nah, kalau laut, dia pasti laut, gitu. Nah, ini tergantung masukannya. Satu, yang harus dipertimbangkan adalah pertama, kondisi konstelasi politik domestik. Jadi, diem aja udah nyusahin. Kan gitu. Kita waduh di mantan panglima, ini diem aja udah nyusahin. Eh, kau injek kaki saya, kan? Nggak usah ini ngomong kita. Kalau kita memang reformasi, sudah jauh ya. Tapi kalau kita ke daerah, ke lapangan, masih sama kok. Itu fakta. Nah, jadi itu harus jadi pertimbangan. Supaya betul-betul netral TNI-nya, kan? Bukan hanya netral, tapi membuat suasana kondusif. Satu, setelah itu ada masalah politik anggaran. Sebagaimana ini sesuai dengan pikiran-pikirannya Jokowi tentang poros laut dunia. Nggak mungkin lah orang darat paham mengenai poros laut dunia. Pasti salah, kan? Nah, artinya justru fokusnya ke laut. Padahal sekarang jatah udara. Artinya konsep, kalau dia panglimanya dari udara, dia harus mampu membuat blueprint strategi keamanan nasional, penguatan udara yang untuk menopang laut ini. Oke, baik. Pak Tarto, tapi bisa dijamin kan bahwa paling tidak seluruh personal TNI itu paham betul bahwa ini hak prerogatif Presiden, dan kemudian siapapun yang nanti terpilih tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Katakanlah kalau misalnya Presiden Jokowi Dodo memilih untuk tidak memperhitungkan mengenai masalah giliran, Pak. Nah, ini semua perwira TNI paham mengenai itu, kan? Ya, karena itu undang-undang ya. Undang-undang, Presiden tidak boleh keluar dari undang-undang, TNI juga tidak boleh keluar dari undang-undang, siapapun anggota TNI yang ada. Undang-undang mengatakan bahwa panglima TNI itu dapat digilir. Dapat. Artinya Presiden dapat menggilir itu, atau dia boleh tidak menggilir. Contohnya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dari Darat, Pak Mudoko, kemudian diganti oleh Pak Gatot dari Darat juga. Tapi juga tidak salah kalau kemudian mau mengganti dari angkatan lain. Tergantung sekali lagi tadi, bahwa pertimbangan yang ada itu harus berdasarkan kepada kebutuhan yang sekarang ini dalam waktu dekat ini akan dihadapi oleh bangsa dan negara. Yang TNI di situ akan berperan besar. Kira-kira manusianya siapa yang paling cocok di antara tiga kepala staff angkatan yang nanti dianggap bahwa dialah yang akan mampu untuk menyelesaikan tantangan ke depan yang dalam waktu dekat ini. Saya tidak ingin, hanya karena ingin misalnya katakanlah, ingin sekarang angkatan Darat lagi gitu. Lalu karena kepala staff angkatan Darat sekarang sudah terlalu senior, tiba-tiba diganti, dipercepat prosesnya, lalu hanya sekian bulan jadi kepala staff angkatan, langsung jadi panglima. Misalnya begitu. Itu juga sangat buruk dampak bagi pembinaan di TNI-nya. Oleh karena itu, pada saat memilih kepala staff angkatan, itu sudah didasari suatu pertimbangan bahwa kalau suatu saat dia saya tunjuk sebagai panglima, dia siap. Apakah itu angkatan Darat? Apakah itu angkatan Laut? Apakah itu angkatan Ujarah? Karena panglima itu tidak harus digantinya kalau dia harus menghadapi pensiun. Enggak. Setiap saat bisa, baru sebulan. Jadi panglima, lalu Presiden melihat ada sesuatu yang tidak pas, diganti. Walaupun pensiunnya masih tiga-empat tahun lagi, enggak ada masalah. Atau dia masih pensiun tiga-empat tahun lagi, baru menjabat satu tahun, diganti, juga harus bisa. Nah, siapa penggantinya? Penggantinya kepala staff angkatan. Oleh karena itu, pada saat menunjuk kepala staff angkatan itu, dasarnya harus juga dipertimbangkan bahwa kalau saya tunjuk dia sebagai panglima TNI, dia punya kemampuan. Sebagai panglima TNI. Siapapun dari ketiga kepala staff angkatan yang ada. Sehingga enggak pusing-pusing. Oke, berarti skenario Mas Kiki enggak masuk tadi berarti ya? Pakai Mas Kiki kalau skenario masuk ke siapa? Kasih darah, selesai urusan politiknya, baru ke udara. Oke, baik. Terakhir Mas Kiki, adakah kemudian pekerjaan-pekerjaan rumah yang paling tidak nantinya akan ditinggalkan oleh Gatuh TNI yang harus diselesaikan juga oleh panglima TNI yang baru? Terakhir. Pertama, politik anggaran. Baik. Besaran anggaran. Kedua, menggeser fokus domestik ini, menjadi outward looking. Masalah Korea Utara ini apa implikasinya ke kita? Masalah Cina apa? Apakah ada pergeseran dari ancaman Australia misalnya? Apa ancaman terusan kera yang akan beroperasi mulai tahun 19 nanti terhadap ekonomi dan artinya terhadap keamanan nasional kita? Dan itu. Jadi orientasi ini harus fokusnya mulai keluar. Kalau nggak nanti ribut urusan politik aja nih. Baik. Kita akan tunggu bersama kira-kira kapan Presiden Joko Widodo akan mengirimkan surat kepada Komisi 1. Kita akan lihat nanti siapa yang akan menggantikan. Gatuh TNI terima kasih. Mas Kiki telah bergabung sama kami, selamat malam. Pak Tartu juga selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah penonton-tonton pada kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami. Lalu email di redaksi atbitasat.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.